Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dimana negara gasam gabungan pemirsa kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan kembali meninggalkan level 7200an dan kami ingatkan kembali anda masih bisa berpartisipasi di whatsapp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi anda nantinya dan saat ini kami sudah terhubung melalui zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku research analis RHB sekuritas Indonesia kita akan langsung sapa saja Pak Wafi selamat sore apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik ini walaupun mungkin marketnya lebih kurang baik ya Betul Pak Wafi terima kasih kami ucapkan sudah meluangkan waktu Pak di IDX Channel Level 7200an Pak Wafi kembali ditinggalkan oleh indekar gasam gabungan dimana pelemahan yang terjadi hari ini sudah berada di atas 1% kalau kita flashback di beberapa hari perdagangan sebelumnya IHSG sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan bahkan sempat mau mendekati ke level 7400an Analisis anda, pembalikan arah yang terjadi untuk indekar gasam gabungan? Ya, saya lihat sebenarnya ada beberapa catatan ya yang pertama memang kalau kita lihat koreksi yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini sampai dengan saat ini masih bisa dikategorikan sebagai koreksi wajar kenapa hal ini bisa terjadi? karena kalau kita lihat sebelumnya IHSG ini sudah naik 3 hari berturut-turut dan breakout resistance MA50-nya jadi wajar kemudian IHSG kemudian kembali melakukan koreksi lagi itu gasam yang pertama kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat koreksi yang terjadi sampai dengan posisi saat ini ini memang masih belum membuat level lower low ya sehingga posisi IHSG so far masih terjaga di atas MA20 dan juga MA200-nya dan memang kalau kita lihat hal ini juga dikit banyak ada andil dari jumlah hari berusaha yang minggu ini kelihatannya hanya sampai besok juga dan kalau kita lihat dari beberapa katalis makro juga sepertinya pelaku pasar ini masih menanti keputusan dari day rate besok ya karena memang kalau kita lihat sepertinya pelaku pasar mengantisipasi juga dikhawatirkan sepertinya ada terjadi kejutan lagi seperti di bulan lalu walaupun sebenarnya kami sendiri terkait DI masih melihat kelihatannya untuk besok tidak akan ada perubahan dari day rate ya tetap diisit 6,25% sehingga saya sendiri melihat penurunan IHSG ini cukup terbatas saya lihat level support di 7,150 sampai dengan level 7,100 itu merupakan level support yang cukup aman bagi IHSG dan kelihatannya setelah masuk ke area tersebut IHSG masih berpotensi untuk rebound dan kembali lagi untuk menguji level resistance di 7,300 baik Pak Wafi tadi Anda katakan indekar gasam kabungan masih dalam koreksi yang wajar dan belum menyentuh level maksud saya level lower low-nya itu di level berapa yang Anda maksudkan untuk lower low untuk IHSG Pak Wafi? ya di bawah 7,100 makanya level 7,100 sampai dengan 7,150 itu sebenarnya sudah termasuk dalam area support IHSG terdekat di saat ini baik, dari sisi pergerakan sektoral Pak Wafi perbankan PICAP lagi-lagi hari ini menjadi pemberat untuk indekar gasam kabungan beberapa gasam perbankan PICAP bahkan BMRI koreksinya berada di atas 4% dan kebetulan juga Pak Wafi ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami saya akan coba cek ada Nana Sarnadi ini tidak menyebutkan lokasinya di mana ada apa dengan perbankan? kenapa makin terpuruk? analisis Anda Pak Wafi? ya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perbankan seperti investor memang masih mengantisipasi ya kemungkinan pengumuman bay rate besok yang pertama kemudian yang kedua sebenarnya kalau kita lihat asing juga sepertinya masih melakukan net sale di saham-saham perbankan terutama dari bankan yang PICAP walaupun kalau kita lihat secara magnitude-nya dalam satu minggu terakhir sebenarnya tekanan jual asing ini sudah mulai mereja tapi memang masih ada dan ini sebenarnya belum di-counter juga oleh aksi beli dari investor domestik nih sepertinya investor domestik juga masih menunggu juga pengumuman bay rate besok dan juga kelihatannya masih merabah-rabah juga kira-kira performa perbankan kedepannya seperti apa paskah kenaikan bay rate di bulan lalu baik kita akan coba ulas untuk perbankan PICAP BMRI Pak Awafi hari ini melemah paling dalam jika dibandingkan dengan perbankan PICAP lainnya di posisi saat ini BMRI di 6025 Pak melemah di 4,74% secara intraday tadi sempat ke 5,975 hampir mendekati ke level terendah dalam 6 bulan terakhir analisis dan rekomendasinya untuk BMRI ya melihat penurunan hari ini sebenarnya bank BMRI ini sudah beri dalam support MA200 ya untuk pertama kalinya dan biasanya memang setelah breakdown itu akan ada throwback atau pullback terlebih dahulu jadi bisa diperhatikan level resistance di 6.250 jika BMRI berhasil kembali di atas level 6.250 maka ada potensi besar untuk melanjutkan rebound untuk kembali lagi ke level 6.900 namun jika masih berada di bawah level 6.250 kelihatannya BMRI masih bisa melanjutkan koreksinya paling tidak sampai dengan menuju ke level 5.700an itu pun adalah level terendah di sekitar bulan Desember 2023 lebih baik menunggu Pak di 5.700an atau buy on breakout nanti di level 6.250 untuk BMRI? untuk saat ini sebaiknya menunggu konfirmasi terlebih dahulu apakah dia breakout level 6.250 atau justru kembali membuat lower low? jika breakout bisa buy on breakout di level 6.250 atau lebih baik buy on weakness masih di sekitar 5.700an? baik, analisis untuk BMRI hari ini melemah di 4,74% di 6.025an intraday hari ini sempat ke 5.975an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel kita beralih ke BBRI Pak Wafi Bank Rakyat Indonesia hari ini melemah di 2,90% di 4,680% level terendahnya posisi penutupan hari ini intraday-nya terendahnya sekaligus Pak Wafi dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk Pak Wafi ada Bapak Inder dari Bali berapa direkomendasikan untuk masuk ke dalam saham BBRI Pak? terutama di tengah pelemahan yang terjadi apakah analisisnya sama untuk BMRI atau perlakuannya cukup berbeda ini untuk BBRI? ya, sebenarnya kalau kita bicara secara fundamental dan juga strategi untuk investasi jangka panjang sebenarnya level BBRI saat ini ini level yang cukup menarik ya dan sudah bisa dilakukan video beli sebenarnya di level saat ini namun untuk trading jangka pendek memang saya melihat perlu konfirmasi lebih dulu untuk masuk strateginya kurang lebih sama seperti BMRI tadi sebaiknya tunggu konfirmasi breakout level 4,800 itu pilihan yang pertama karena jika mampu breakout 4,800 maka BBRI berpotensi untuk kembali lagi ke level resistance di 5,200 namun selama di bawah level 4,800 kelihatannya BBRI ini ada potensi untuk memujil level supportnya di level sekitar 4,500 itu adalah level terendah di awal 2023 kemarin baik, 4,680 melemah di 2,90% dan sekaligus menjauh pertanyaan Bapak Inder dari Bali dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel Pak Wafi, selain dari sektor keuangan Pak pelemahan perbankan BICAP Energi hari ini juga ikut menjadi pemberat setelah memimpin dari rotasi pergerakan sektoral di perdagangan hari sebelumnya analisis Anda untuk dari saham-saham sektor energi saya akan coba langsung ke PTBA Pak hari ini mengalami koreksi di atas 12% bertempatan dengan ex-dividendnya analisis Anda untuk PTBA dengan pelemahan dalam yang terjadi ya, sebenarnya kalau kita lihat penurunan hari ini lebih dikatakan faktor ex-dividend seperti yang tadi disebutkan oleh Pak David dengan dividend yieldnya sekitar 13% kalau kita menggunakan penutupan harga kemarin sehingga wajar kemudian PTBA juga mengalami koreksi atau penurunan yang kurang lebih sama hari ini turun hampir 13% juga dan bicara mengenai outlook ke depannya sebenarnya kalau kita lihat memang harga batu bahara ini masih belum naik signifikan dibandingkan dengan harga komporitas lain seperti minyak, nikel ataupun bahkan seorang komoditas seperti PTBO namun dengan kelemahan rupiah sekarang rupiah yang kembali lagi menguji hampir di level Rp. 16.000 sekarang di level Rp. 19.000 ini memang harusnya memberikan sedikit dampak positif bagi performa emitter-emitter berbasis batu bahara memang masih ada beberapa jatuh tang yang harus diselesaikan seperti usahkan RKAB-nya tahun ini yang kelihatannya masih belum rampung namun saya lihat memang potensi untuk emitter-emitter berbasis batu bahara ada peluang untuk rebound untuk siapa pendek namun jika kita melihat apakah masih bisa melanjutkan kenaikan sampai dengan akhir tahun kita harus melihat juga dari performa harga komoditas batu bahara itu sendiri apakah mampu bangkit menuju ke akhir tahun atau tidak jadi itu yang terjadi dan PT. BA sendiri saya lihat memang setelah melakukan koreksi kelihatannya harganya akan berlatih stabil di sekitar level Rp. 2.500 sampai dengan Rp. 2.700 itu adalah range support dan resistance PT. BA baik kita bergeser ke antam sebentar Pak Wafi sebelum kita update penutupan di sesi kedua hari ini juga melemah di 5,44% Rp. 15.65 tampaknya X-dividend memberikan pengaruh yang cukup besar meskipun harga emas global lagi-lagi hari ini mencetak level tertingginya di sepanjang masa analisis Anda untuk antam ya antam pun kurang lebih sama ya karena kalau kita lihat dengan menggunakan harga penutupan kemarin itu dividend yieldnya di sekitar 7% penurunan hari ini di sekitar 5,4% jadi kurang lebih mengejar dividend yield kemarin jadi harga penutupan kemarin namun yang membedakan antara antar BMPTBA adalah harga komoditas jadi kendaraan berbeda karena kalau kita lihat harga nikel masih relatif positif dan kembali lagi membuat high-high level baru harga emas pun sekarang masih relatif cukup tinggi dan sehingga itu bisa sebenarnya bisa menjadi level support ya buat antam kembali rebound koreksi yang terjadi pun sebenarnya kalau kita lihat intraday sudah mulai recover saya melihat level support di sekitar level 1.530 dan masih ada potensi untuk rebound bagi antam menuju ke level resistor sedekat di 1.650 hingga 1.800 itu adalah level resisten sedekat bagi antar baik analisis untuk beberapa saham di sektor energi patubara dan juga tambang logam dan mineral dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel Pak Wafi kita hold terlebih dahulu Pak saya akan coba sampaikan terlebih dahulu posisi penutupan indah kargasan gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di penutupan sesi kedua hari ini dan pemirsa indah kargasan gabungan ditutup melemah cukup dalam di 1,11% dan ditutupi level 7186.037 dimana level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 7179.529 dan level tertinggi di 7295.056 langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini seperti MNC36 Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45 dimana MNC36 mengalami kelemahan di 2,19% Jakarta Islamic Index tertekan di 1,17% dan LQ45 melemah di 1,87% bahkan LQ45 sudah meninggalkan level 900-an pemirsa tepatnya di 891.581 selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini transportasi dan logistik menguat di 0,67% kemudian konsumsi non-primer melemah cukup dalam di 1,62% keuangan hari ini juga tertekan di 1,54% dan konsumsi primer melemah tipis di 0,04% kita beralih ke saham-saham yang hari ini yang masih mengalami penguatan di tengah pelemahan dalam indekarga saham kabungan didominasi oleh saham grup Rayogo Pangestu BRPT ditutup menguat di 1,265 brand hari ini juga ditutup di zona hijau di 11,150 konsumer Unilever menguat ke 2,90 dan Sola juga menguat di 92 rupiah persahamnya selanjutnya kita akan coba lihat ke grafis saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indekarga saham kabungan pemirsa didominasi oleh saham-saham perbankan BICAP ada BMRI tadi pun juga sempat kita ulas melemah ke 6,025 BBRI juga tertekan ke 4,680 BBNI melemah ke 4,770 sementara INCO profit taking setelah hari sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan hari ini tertekan ke 5,050 rupiah persahamnya itu dia updatean posisi pergerakan ataupun update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di kamis jelang libur panjang akhir pekan kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang masih direkomendasikan terutama di tengah peleman dalam indekarga sang kabungan dan pemirsa kami akan segera kembali sesuatu lagi selamat menikmati